Intro Halo pemirsa, tak terima digugat cerai istrinya Setelah 20 hari pisah rumah, seorang suami menganiaya ibu mertuanya hingga kritis di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara Saya, Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap Diduga korsleting pada mesin pompa air, bengkel mobil dan las di pondok gede Kota Bekasi Terbakar, 4 mobil yang sedang diperbaiki dan 3 motor hangus Bengkel yang berada di tengah permukiman membuat warga panik Kebakaran mobil dan bengkel las di tengah permukiman warga ini terjadi Di jalan setia 1N Jatiwaringin Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat pada dini hari Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat meludeskan bengkel beserta isinya Kebakaran ini sempat membuat panik warga sekitar Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari mesin pompa air di dalam bengkel yang menyambar ke bahan mudah terbakar Akibat kebakaran ini, 4 unit mobil di dalam bengkel yang sedang diperbaiki dan 3 motor hangus terbakar Di dalamnya juga terdapat 4 unit mobil yang terbakar Kurang lebih ada 2 motor sampai 3 motor Dan ini dugaan sementara itu kita dari arus listrik Duga dari korsleting listrik Dari mesin air katanya pak pak? Dari mesin tanyo Ini dari bengkel atau dari bubut? Informasi sementara dari bengkel Dari bengkel Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 1 jam kemudian Tanda korban dalam kejadian ini Kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah Polisi telah mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Idayat melaporkan Pengemudi ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah keluarga sebuah mobil Dirusak masa dan dibuang ke sungai di Palembang, Sumatera Selatan Pengemudi mobil kabur karena takut diamuk warga Aksi masa merusak mobil ini terjadi di Jalan Ali Gasmir, Kelurahan 910 Ilir Kecamatan Ilir Timur, 2 Palembang, Sumatera Selatan Warga mengamuk, merusak dan melempar mobil ke sungai Setelah diduga, mobil menabrak 2 orang warga Pemilik mobil kabur melihat ratusan warga berhamburan keluar dan mengejar Serta merusak mobilnya Warga menyebut kejadian berawal saat mobil melintas di pemukiman Dengan ugal-ugalan hingga menabrak 2 orang warga yang tengah duduk-duduk Polisi yang mengetahui kejadian langsung mendatangi lokasi Untuk mengamankan TKP Sementara pemilik mobil masih belum diketahui keberadaannya Kalau masalah korban ya ada banyak Banyak Kalau cuma tidak perlu parah Baling ada yang kena Berapa korbannya? Jumlah korbannya berapa? Tidak tahu Untuk yang bawa mobilnya? Kalau bawa mobilnya ini Tidak tahu ya Siapa cuma aku tadi kembak Kunci Tadi ada STNK Atas nama Samsel Hendry Hingga kini kedua korban Rusli dan Iman Masih dalam perawatan di rumah sakit Pelabuhan Palembang Mobil dievakuasi petugas untuk penyelidikan lebih lanjut Dari Palembang, Sumatera Selatan Muhammad David melaporkan Seorang wanita pengendara motor gede Tewas tertabrak bus Transjakarta Saat melakukan Sunday Morning Ride Atau Sun Mori Di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Diduga korban hilang keseimbangan Dan terjatuh ke sisi kanan bus Akibat jalan licin setelah diguyur hujan Polisi dan petugas Transjakarta Mengevakuasi jasad seorang wanita Pengendara motor gede Yang tersangkut di kolong bus Transjakarta Di jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat Korban tewas dengan luka parah di kepala Setelah tertabrak bus Transjakarta Jurusan Blok M Kota Kecelakan berawal saat korban melakukan Sunday Morning Ride atau Sun Mori Dari rumahnya di kawasan Sunter Menuju ke Senayan Kecelakan berawal saat korban melakukan Sunday Morning Ride atau Sun Mori Dari rumahnya di kawasan Sunter Menuju ke Senayan Di lokasi kejadian motor korban Terserempet bus Transjakarta Hingga korban terjatuh Meski motor korban hanya mengalami rusak lingan Namun nyawanya tak tertolong Jadinya kita mau ke arah Senayan Ke arah Senayan Tapi pas saya mau ke arah Senayan itu Saya melihat teman saya Saya melihat motor teman saya Kayak menalin Terus saya berhenti Beneran teman saya Itu dalam rangka apa tuh di Senayan? Apa? Dalam rangka apa ke Senayan? Oh saya mau Sun Mori Pagi aja Sun Mori nyari Jasad korban dibawa ke kamar jenasa RSM Jakarta Polisi masih menyelidiki penyebab Kecelakaan dengan meminta keterangan Supir bus Transjakarta Di kantor ditlantas Polda Metro Jaya Dari Jakarta Rani Sanjaya Melaporkan Satu orang tewas Dan delapan orang lainnya dirawat Di rumah sakit Akibat gas beracun Di Dieng Banjarnegara, Jawa Tengah Gas pocor Saat pekerja memulai pengeboran Lilik pekerja PT. Geodipa Pengeboran Sumur Panas Bumi Di Dieng Banjarnegara Tewas dalam perawatan Di Puskesmas Kejajar Wonosobo Akibat keracunan pipa yang bocor Sementara delapan pekerja lainnya Menjalani perawatan Para korban mengalami sesak nafas Serta kejang Selain itu, korban terluka Akibat jatuh di medan yang dilalui Serta semburan kuat gas Bukan ledakan ya Tetapi terjadi kebocoran Di PED 28 Itu di desa Karang Tengah Bukupauan Yang mengakibatkan Sekitar 15 orang pekerja Terkena gas beracun tersebut Sedangkan yang 8 orang Dilarikan ke Rumah Sakit Rumah Monosobo Dan di Puskesmas Kejajar Tim patroli berada di atas Gas bocor di lokasi sumur 428 saat para korban Menyiapkan pengeboran Para korban berlarian Di kawasan berkabut Dan semburan gas Korban dibantu warga Menyelamatkan dari Semburan gas beracun Berdasarkan informasi Dari asisten manajer Biodipa Bapak Sam Sumin Bahwa SOP Untuk pembersihan sumur ini Di PT. Godipa ini Sudah dilakukan Dengan baik Tetapi pada saat pelaksanaan Dari mulai start awal Setelah 20 menit Rilis pom terbuka Sehingga keluarlah gas Yang menyebabkan Kelakan kerja Satu meninggal dunia Dan 8 orang Saat ini dirawat Di RSU Wonosobo Dari 8 korban Yang dirawat 5 orang sudah membaik Sementara Lilik pengebor gas Yang tewas Dimakamkan keluarganya Di Magelang PT. Godipa Telah memasang Alat pendeteksi gas beracun Di sekitar pengeboran 428 Dari Banjarnegara Jawa Tengah Catur Edi Purwanto Ainyus Melamporkan Perampok Menyekap Satpam Gudang Retail Terbesar Di Kota Makassar Dan menggasak Uang ratusan juta rupiah Serta sejumlah Emas batangan Para pelaku Ditangkap Di hotel Di Kota Palu Sulawesi Tengah Kamera CCTV Merekam aksi Perampok Membongkar Berangkas Di Gudang Retail Terbesar Di Jalan Insinyur Sutami Tamaran Rhea Kota Makassar Sulawesi Selatan Dalam aksinya ini Para pelaku Menyekap Petugas Keamanan Gudang Dari dalam Berangkas Kawanan pelaku Menggasak Uang tunai 400 juta rupiah Dan sejumlah Emas batangan Tak butuh waktu lama Kelima pelaku Yang terdeteksi Dalam pelariannya Langsung dibekuk Di salah satu hotel Di Kota Palu Sulawesi Tengah Pelaku langsung Digelandang Kemapores Tabus Makassar Untuk menjalani Pemeriksaan Selain menangkap Kelimanya Polisi juga Menyita belasan Alat berkakas Yang digunakan Untuk merusak Berangkas Gudang Serta sejumlah Senjata tajam Serta sejumlah Dimasuki Posta Bagaimana Jangan berteriak Jangan melawan Dia bilang begitu Kalau menjadi Ada senjata yang dia bawa Ya ada Semacam linggis Linggis Seperti Saya perhatikan Pelaku Sekitar lima orang Mendatangi Gudang tersebut Dan membongkar Dan menyekap Sekuriti Yang menjaga Pada saat itu Dan setelah Sekuriti Atau penjaga Gudang Sudah Setiap Para pelaku Memasuki Gudang Membongkar Gudang Dan Selanjutnya Mencari Dan menemukan Perangkas Yang ada Dalam Gudang Terus Kemudian Para pelaku Membongkar Perangkas Polisi Masih mencari Barang hasil Curian Para pelaku Di antaranya Uang tunai Ratusan juta Serta Sejumlah Emas batangan Yang disembunyikan Salah satu Pelaku Kelima pelaku Terancam Lapan tahun Penjara Dari Kota Makasar Sulawesi Selatan Muhammad Nurbone Melaporkan Pembersa Tak terima Digugat Cerai Istrinya Seorang Suami Tega Menganiaya Ibu Mertuanya Hingga Kritis Pelaku Kesal Dilarang Satakan Menemui Istrinya Setelah 20 hari Pisah Rumah Tenri Waka Tak sadarkan Diri Dirawat Di ruang IC Rumah Sakit Ja'far Harun Lasusua Kolaka Utara Wanita Berusia 51 tahun Ini Baru Saja Menjalani Operasi Akibat Terluka Parah Dianiaya Oleh Jaya Menantunya Ironis Penganiayaan Dipicu Karena Pelaku Tak terima Digugat Cerai Oleh SC Istrinya Yang Berusia 21 Tahun Pasudri Yang memiliki Satu Anak Berusia Satu Tahun Ini Telah 20 Hari Pisah Rumah Jaya Tinggal Di rumah Orang Tuanya Di desa Babus Salam Sedangkan Sang Istri Pulang Ke rumah Orang Tuanya Di desa Tojabi Penganiayaan Berawal Saat Jaya Akan Menemui Istrinya Namun Dicegat Oleh Tenri Waka Ibu Mertuanya Karena Kesalta Dizinkan Masuk Pelaku Mengambil Senjata Tajam Yang Ada Di luar Rumah Dan Menganiaya Korban Cerai Ya Cerai Ya Itu Wanya Mertuanya Halu Saya Itu Tidak Mau Pak Aku Cerai Itu Wanya Itu Itu Mertu Penpa Mengenai Trebiar Cerai Itu Dikata Terus Kenapa Bisa Langsung Diparang Ya Itu Aduh Bisa Masuk Di dalam Rumah Rumah Selan Rumah 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 Nama Masuk Itu Ispiranya Tersangka Jaya Ditahan Di Mapores Kolak Kautara Dan Terancam Hukuman Minimal 7 Tahun Penjara Dari Kolak Kautara Sulawesi Tenggara Israel Lianas Ainyus Melaporkan Satu Keluarga Di Tuban Jawa Timur Keracunan Telur Ikan Laut Satu Orang Tewas Telur Ikan Dibeli Korban Di Sebuah Jenazah Lia Ananda Tiba di rumah Duka Desa Tasik Madu Tuban Setelah sempat Menjalani perawatan Di rumah sakit Akibat keracunan Lia Sebelumnya Mengalami pusing Dan muntah Setelah makan Telur Ikan Bersama Suami Dan Ayah Mertuanya Telur Ikan Dibeli Korban Saat Berbelanja Bapak dan anak Mantu Ini kan Setiap pagi Jam 5 Itu kan Belanja Di Pasar Baru Tuban Bahan Belanja Untuk mengisi Kiosnya Atau warung Dan pada saat Itu juga Membelilah Di Pasar Ikannya Telur Ikan Laut Sampai Di rumah Dengan Mbak Lia Ini Dimasak Dan Siangnya Bertiga Ini Mengkonsumsi Atau makan Telur Rakam Ikan Ini Ternyata Rasa Kepalanya Pening-pening Atau pusing Dan Mual-mual Polisi Telah Mengamankan Telur Ikan Yang Sudah Diolah Untuk Diperiksa Di Laboratorium Dari Tuban Jawa Timur Pipit Wibawanto Ainyus Melaporkan Dua Bocah Kembar Tewas Ditabrak Pengendara Motor Gede Di Pangandaran Jawa Barat Ibu Korban Histeris Dan Pingsan Saat Pemakaman Ikuti Informasi Lengkapnya Sesaat Lagi Tetap Wizard Cup